Update terbaru, pembunuh ibu dan anak di Subang Yosef sering melamun, ada apa? Namun sebelum lanjut, mohon luangkan jari anda untuk menekan tombol subscribe serta nyalakan juga lonceng notifikasinya jika sudah mari simak video berikut ini Kasus pembunuh Subang masih belum terungkap hingga sehari ini Selasa 12 Oktober 2021 atau hari ke-54 sejak ditemukannya jenazah korban Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu atau Amel Subang Polisi hingga kini masih mencari siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang yang hingga kini masih menjadi misteri Kasus pembunuh Subang ini memang paling ditunggu oleh masyarakat yang penasaran siapa sebenarnya yang menjadi dalang pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut Tidak hanya netizen atau masyarakat luas yang penasaran pelaku pembunuh Subang ini tapi juga Yosef yang merupakan suami dan ayah dari kedua korban pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut Yosef saat ini sering melamun dan tidak tenang dikarenakan hingga saat ini belum juga ditemukan siapa pelakunya padahal pelaku sadis itu telah merenggut dua wanita kesayangannya yakni Tuti Suhatini sebagai istri dan Amel Subang sebagai anaknya Tenang, enggak tenang bahkan sekarang seringkali melamun atas kejadian yang menimpannya yang hingga kini belum terungkap pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut Ujar Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef Jadi Yosef sangat berharap agar pelaku segera ditangkap Bila sudah jelas siapa pelakunya, Yosef Subang pun menjadi tenang Sekarang malah serba salah Selain karena bolak-balik memenuhi panggilan polisi juga harus menanggung beberapa gunjingan dan informasi yang menjudutkan dirinya Makanya kami telah melakukan koordinasi dengan tim Cybercrime Polda Jabar terkait konten-konten yang menjudutkan tersebut hujannya Rohman Hidayat juga menjelaskan tentang rencana pembukaan rekening bank atas nama Amel Subang karena memang sudah diusulkan untuk dibuka tabungan rekening tersebut Masalah itu bukan inisiatif saya tapi permintaan penyidik untuk membuka rekening Amel Kita hanya dimintai persyaratan seperti keterangan ahli waris Yosef harus datang ke bank yang bersangkutan Nah itu belum dilakukan keburu autopsi ujarnya Tentu saja Yosef berharap pembukaan kembali buku rekening itu dilakukan agar bisa mengurus segala keperluan yayasan yang kini dikelola oleh keluarga Yosef Subang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!